Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel kita berhitung Pada kesempatan kali ini kakak akan mencoba untuk menjelaskan Bagaimana sih cara mencari hasil dari perkalian 2 buah pecan 45 per 100 dikali 3 per 10 Kita langsung saja Bagaimana cara mengalihkan 2 buah pecan biasa Yaitu Pembilang kita kalikan dengan pembilang Penyebut dengan penyebut 45 dikali 3 dan 100 dikali 10 45 dikali 3 3 dikali 5 15 5 kita tulis 1 kita simpan 3 dikali 4 12 ditambah 1 13 135 135 Per 100 dikali 10 berapa? 1000 Bagaimana hasilnya? 135 perseribu selesai belum? Tentu belum Kita coba Merubahnya menjadi Pecahan desimal Kalian masih ingat tidak? Apabila ada Satu angka di belakang koma Menjadi per 10 0,2 menjadi 2 Per 10 Apabila ada dua angka di belakang koma Menjadi per 100 0,12 menjadi 12 Per 100 0,561 Misalnya Tiga angka di belakang koma Menjadi per 1000 561 perseribu Disini ada 135 perseribu Berarti menjadi berapa? Pecahan desimalnya 0,135 Sehingga hasil dari perkalian 45 perseratus Dikali 3 perseribu Adalah 0,135 Ini apabila berbentuk pecahan Desimal Kalau kalian ingin berbentuk pecahan biasa Kalian bisa menggunakan Yang pecahan biasa Bagaimana adik-adik? Apakah kalian sudah paham? Apabila kalian sudah paham? Kalian luar biasa Apabila belum paham? Silahkan ulangi lagi videonya Dan apabila ada yang ingin ditanyakan Silahkan tulis di kolom komentar Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh